IDF tewaskan pemimpin Hamas di Samaria Saudara, tentara IDF melakukan operasi pemberantasan terorisme di Jenin dan Tulkarem oleh Brigade Manashe. Ini adalah video kegiatan operasi pada tanggal 29 Agustus 2024 tersebut. Jenin dan Tulkarem adalah dua kota milik Palestina yang terletak di tepi barat atau dikenal sebagai Judea dan Samaria. Setelah kesepakatan Oslo tahun 1993, Israel memberikan sejumlah kota kepada Palestina untuk berdamai. Namun yang terjadi adalah wilayah yang diserahkan tersebut malah menjadi basis kelompok teror. Jenin di Samaria kini menjadi basis teroris sarang singa yang isinya genset yang tidak mengerti sejarah konflik Israel dan Palestina. Di Alkitab, Jenin ditulis dalam bahasa Ibrani, Ein Ganim, kota warisan untuk suku Isakar. Komando Operasi Khusus dan IDF Unit Dovdan menemukan laboratorium bahan peledak di dalam masjid. Tampak poster para martir terpampang di dinding masjid. IDF juga menemukan senjata yang digunakan teroris untuk menembaki pasukan IDF. Masjid kerap digunakan oleh militan di Palestina karena mereka tahu Israel akan dikritik habis-habisan jika menyerang rumah ibadah. Inilah strategi militan untuk menjatuhkan Israel. Karena itu, IDF selalu mendokumentasikan kegiatan operasi mereka agar ada rekaman sebagai barang bukti dan untuk bertanggung jawaban publik. Pada hari pertama operasi pemberantasan terorisme, pasukan IDF Shinbed dan MGB di Jenin dan Tul Karem menembuhkan 12 teroris. Ada 10 militan yang ditangkap. Mereka memilih menyerah. Fakta Israel menduga, opsi menyerah dipilih karena mereka bisa dibebaskan oleh Israel jika kesepakatan pertukaran tawanan dengan napi teroris terjadi. Saudara, IDF menemukan 5 orang teroris bersembunyi di masjid. Kelimanya dilumpuhkan, termasuk Mohamed Jaber atau dikenal sebagai Abu Sahja'ah, pemimpin kelompok teror di Nur al-Syams. Tentara Israel menghancurkan lusinan muatan yang ditanam di bawah Gandhar yang berbahaya bagi IDF. Terjadi bekut tembak dan Angkatan Udara Israel turut melumpuhkan teroris. IDF menyita senjata termasuk jenis M-16, amunisi, dan peralatan militer lainnya. Operasi pemberantasan teroris di Jenin dan Tul Karem selesai setelah 30 jam. Tujuan operasi adalah menggagalkan kegiatan teror yang direncanakan dilakukan di Israel. Intelijen Israel berhasil mengendus rencana teror tersebut. Hasil yang penting fakta Israel sampaikan adalah IDF berhasil melumpuhkan Wazam Hazem, pemimpin kelompok teroris Hamas di Jenin, dalam baku tembak. Hazem terlibat dalam kegiatan teror di wilayah Judea dan Samaria. IDF juga melumpuhkan Misra Mesyarka dan Arafat Amer, keduanya anggota teroris Hamas di Jenin. Keduanya beroperasi di bawah Wazam Hazem. Saudara, operasi pemberantasan terorisme IDF sama seperti operasi pemberantasan terorisme Densus 88, karena tidak ada negara yang ingin menjadi korban terorisme. Semoga kita semua menolak terorisme. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam Damai dari Fakta Israel.